Selamat pagi buat teman-teman pengangguran, jumpa lagi dengan saya Pak Arusti di channel youtube saya, Remy Ganda. Hari ini saya akan membahas tentang media tanam dan pengaruhnya kepada tanaman anggur. Ada beberapa jenis media tanam yang biasa dipakai untuk menanam tumbuhan atau anggur di pot. Tapi saya hanya mengambil empat contoh yang paling sering dipakai dalam memelihara tanaman anggur. Empat jenis media tanam itu antara lain adalah sekambakar, sekambakar, kupu kompos, di sini ada tanah lembang, tanah lembang ini mirip dengan kupu kompos. Kelebihan tanah lembang dibanding tanah lain adalah tanah lembang ini sifatnya gembur dan tidak lengket kalau disiram air. Karena dia banyak kandungan unsur hara yang didapat dari pelapukan tanaman yang berada di sekitar dia. Dan di sini ada pasir malang. Pasir malang ini agak seperti kerikil ya. Sekarang saya akan bahas fungsi-fungsi media tanam ini terhadap tabu lampat anggur. Standar kalau kita menanam tabu lampat anggur, media tanam yang paling utama adalah sekambakar dan tanah ini. Jadi kita dengan hanya dua macam media tanam ini, sudah banyak atau sudah cukup mendapat unsur hara dan menghasilkan media tanam yang poros kalau kita kampur. 50-50 antara sekambakar dan media tanah. Contohnya adalah, ini ada dua bibit anggur yang saya tanam sementara di pot kecil dengan hanya menggunakan campuran antara sekambakar dan tanah lembang ini. Tanah ini sangat, media tanam ini sangat poros sekali. Sehingga kalau kita tuang air, siram kelebihan, airnya terus langsung lewat ke bawah. Jadi dia enggak becek, enggak akan menampung lama-lama, hanya basah saja. Hanya basah lembab. Dalam waktu beberapa menit media tanam ini, udah enggak ada air yang tersisa, hanya lembab saja. Lantas, disini ada kompos. Kompos ini berasal dari pembusukan sisa-sisa organik seperti kulit buah, tanaman-tanaman yang udah kering, yang udah busuk, dan lain sebagainya. Pokoknya organik yang dari alam, bahkan untuk kompos yang jadi yang saya beli, disitu juga dicampurkan kohe kambing yang sudah di fermentasi, di campuran disini. Jadi, sifatnya organik memberi tambahan kesuburan buat media tanam kalau kita mau mencampurkannya lagi. Dia tuh sangat kaya sekali sama unsur hara dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, si kompos ini. Jadi, kalau kita mau udah dua ini, kita tampahkan lagi kompos, itu bagus. Jadi lebih kaya. Tapi kalau untuk bibit yang baru awal, dengan dua ini aja udah cukup. Lantas, gimana dengan pasir malang? Pasir malang itu, ini sebenarnya sifatnya membuat media tanam kalau kita campurkan, tambah lebih poros lagi. Karena sifatnya yang berat dan kasar ini. Jadi, air begitu mengenai ini langsung lewat aja ke bawah. Nanti dia cuma lembab aja. Jadi, kalau kita mau campurkan lagi juga bisa untuk media tanam tambahan. Apa kelebihan? Ini juga punya sifat yang sangat poros. Kelebihan ini, pasir malang dan sekam bakar. Kelebihan pasir malang adalah dia awet. Sampai bertahun-tahun dia akan tetap awet. Jadi, dia tetap punya fungsi poros yang membuat air pada media tanam tidak jadi becek. Kita tetap poros. Kekurangannya pasir malang adalah dia sangat rendah kandungan unsur haranya. Jadi, kita nggak bisa menanam atau nggak bagus kalau kita menanam bibit tanaman dengan menggunakan hanya pasir malang. Sedangkan sekam bakar, ini kaya dengan unsur hara. Kaya dengan unsur hara. Jadi, kalau kita campurkan pada tanah untuk media tanam, ini bagus sekali. Selain dia poros, kaya dengan unsur hara. Ada lagi. Dia punya pH yang sangat bagus. pH-nya rata-rata sekam bakar di atas 8, antara 8 dan 9. Jadi, kalau kita pakai sekam bakar yang dicampur dengan tanah, 50-50, itu kemungkinan besar media tanam itu hasil pH-nya 7 ke atas. Kalau kita pakai 50-50. Karena ini dia menaikkan pH dari campuran tanah dan sekam bakar. Selain itu, dia punya sifat anti jamur dan anti bakteri. Jadi, yang dicampur media tanam yang dicampur 50% sekam bakar, biasanya nggak gampang menjadi peri camur. Cuma sifatnya, nanti kelama-lamaan, kalau udah beberapa tahun dia akan lapuk. Lapuk hancur total, lama-lama dia akan menyatu dengan si tanah ini. Jadi, unsur porosnya, efek porosnya akan berkurang. Nggak seperti ini. Yang sifatnya hampir dibilang abadi bertahun-tahun tetap nggak berubah. Jadi, nggak akan berubah. Jadi, kesimpulan saya. Saya menganjurkan untuk media tanam, yang paling standar adalah sekam bakar dan tanah. Kita campur 50-50. Itu aja udah cukup, bagus. Hasilnya, kalau kita campur, media tanam itu akan poros, tidak becek, tidak menahan air terlalu lama. Dan kandungan unsur harganya bagus. Nanti kita tinggal tambahkan pupuk sesuai keinginan kita. Mungkin kita tambahkan MPK untuk tumbuhan. Mungkin nanti kita tambahkan pupuk generatif. Seperti MKP dan sebagainya. Ketika dia udah besar dan siap mau dibuahkan. Tapi, dasarnya adalah sekam bakar dan tanah lembang. Kalau kita mau campur kompos dan pasir malang, ya, itu hanya tambahan. Jadi, nggak perlu terlalu banyak. Itu yang saya anjurkan. Boleh tambahkan kompos, ya, boleh tambahkan pasir malang, ya, tapi nggak perlu terlalu banyak. Oh iya, ada lagi satu lagi. Sebentar, saya ambil. Kapur dolomit. Ya, saya akan ambil kapur dolomit. Disini ada kapur dolomit ya. Ini ya. Ini kapur dolomit. Apa fungsi kapur dolomit? Fungsi kapur dolomit adalah untuk membantu kesubuhan dan menaikkan pH. kalau media tanam kita sudah lama, sering disiram, 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 disiram. Nanti lama-kelamaan, setelah sekian bulan, dia mulai turun pH-nya. kalau misalnya, untuk start awal, kalau menurut saya, dari hasil pengalaman saya, kita belum perlu kapur dolomit. Kalau seandainya kita menyambur tanah dengan skam bakar ini, 50-50, satu banding satu. hasilnya pH-nya hampir dipastikan bagus. Saya sudah test. Selalu bagus. Tapi nanti kalau sudah berbulan-bulan, kita pakai mungkin 3 bulan, 4 bulan, kita sering siram dengan air, lama-kelamaan, dia mulai sedikit turun. kalau turun boleh ditambahkan kapur dolomit. Itu saja. Karena kalau pH tanah turun, tanaman nggak bisa menyerap nutrisi dengan baik dari media tanam itu sendiri. Jadi saya anjurkan untuk rajin mengetes pH dan kelembapan media tanam. paling nggak seminggu sekali kita tes pH-nya. Kelembapan mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali juga harus kita tes. Apa harus cukup, perlu disiram atau nggak. Terus pH-nya stabil atau nggak. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.